Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my youtube channel Pukok Gini Santo Kitchen Jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng, dan like video ini ya Juga share dan komen Masak sederhana, diawali dengan doa, bahan sadanya Hasil istiwewa Kali ini aku mau bikin ayam bakar, teflon, super simple, 5 bahan aja Ini anak kos, pemula, ibu-ibu muda, mama muda, pasti bisa rek Karena ini aku pertama kalinya bikin ayam bakar Kayaknya pertama kalinya aku lupa rek Dan ini gampang banget dan langsung berhasil Lihat rek ya, langsung juisi padahal ini Gak usah diungkep lama-lama rek Langsung aja mari kita membuat Kita siapkan banyak dulu Aku ayamnya ini pake yang Suiwi nih loh rek, sayap Sama bagian apa sih, paha bawah ta Eh, dada bawah ta apa gitu loh rek Lupa aku pokoknya bagian itulah Bebas sih, sembarang karep kalian Kemudian ada santan Ya, ada santan Terus ada kecap Biar ada menis-menisnya gitu Sama ada mentega Dan yang terakhir aku pake ini Bumbu-bambu yang instan Karena kalo kita ngulek sendiri rek Wih Gak mari-mari rek Pertama Kita siapkan pancinya dulu Ini apinya jangan dinyalakan dulu rek Ini bumbunya Kita masukkan semuanya Kita koreti ya Jangan lupa rek Itu karena eman rek Partikel-partikel bumbunya itu eman Harus semuanya sampe keluar Kemudian ini dicampur pake santan Nyampurnya sedikit-sedikit Intinya sampe Bumbunya itu Larut yoh Gak ada yang bergerindil Pokoknya bumbunya sampe larut Nah ini Santannya kita masukkan semua Nah kalo udah larut seperti ini Kita nyalakan Apinya Kemudian Apinya sedeng aja yoh Kita cemplungkan Ayamnya Sampe Tertutupi Gitu loh rek Tertutupi Sama bumbu-bumbunya Pokoknya Boleh pake kepala Sayap Pundak lutut kaki Gak deh Boleh pake Paha Ceker Juga boleh ya bebas Pokoknya ayam Udang juga boleh Tahu juga boleh bebas Ini dimasak kurang lebih 10 menit Sampai dia itu mengentel Sampai mengentel seperti itu Nah kalo sudah mengentel seperti ini Tuh Ini kita pisahkan rek Nah Ayamnya kita pisahkan Loh itu kan Itu udah meresep banget rek Padahal loh 10 sampe 15 menit Tok ini rek Godoknya tadi Kemudian Ini kan apinya kalian matikan Kalian tambahkan mentega Jadi ini kan masih panas rek ya Menteganya nanti itu bakal Mencair dengan sendirinya Nah Ini biar nanti ada tekstur bakarannya gitu loh rek Kemudian ditambahkan kecap 5 sendok makan Atau 3 juga boleh Karena aku suka manis Jadi aku tambahkan 5 Loh sampe budek gini loh rek Ya Udah deh ini untuk olesannya Kita sisihkan Kalo udah semuanya Saatnya kita Memanggang BTW aku teflon ku ini pake dari Stain cookware Ini yang ada kayak tatakannya gini loh rek Buat yang udah mateng gitu loh rek Kalian pake teflon apapun Yang penting teflonnya anti lengket ya Karena ini kita bikin ayam bakar rek Kalo udah kalian panaskan Kalian polkan yang kecil aja Kemudian kalian tata ayam-ayamnya gini Udah deh ini tinggal diolesi pake bumbu yang kita buat tadi Kemudian dibolak-balik Tingkat kegosongannya sesuai selera kalian rek Kalo aku sebenernya suka yang gosong banget rek Karena crispy dan ada kayak pahit-pahitnya gitu loh Kalo kalian gak suka terlalu gosong Intinya kering juga gak apa-apa sih Bebas ya Kalo kalian pengen warnanya lebih peket Boleh ditambahkan kecap lagi Tapi nanti yuk Rasanya jadi manis banget rek BTW ini Stain cookware ini yang levelnya ini Itu granit Kemudian ini awet banget Kuat banget Dan ini the best pokoknya recommended banget Nanti link pembeliannya taruh di kolom deskripsi ya Ini sold out Sering sold out Jadi kalian harus cepet-cepet beli ini Di Shopee ada Di Tokopedia Di online sold semua ada Di Instagram juga boleh Pokoknya kalian Liat nanti Instagramnya Dan official shopnya ya Nanti taruh di kolom deskripsi Kalo udah mateng Udah gosong-gosong gini Jangan lupa rek ini yang paling penting Siapkan nasi anget weh Gak usah sambel gak apa-apa weh Ini udah enak banget Dan rek kalian percaya apa enggak ya Ini kan udah mateng ya kan Yang swiwi tadi loh rek Yang sayap langsung habis semua rek Tak makan rek Aku lupa pak Gak pake nasi makannya kok Habis semua gitu loh Umpak mau pake nasi ya Habis malah habis sama apa-apa Hanya Lho rek Dikasih bawang goreng Makin nikmat loh Ini dimakan pake nasi anget Ini menghabiskan nasi banget Ini yo Aku ini tadi udah habis Empat kalo gak salah Nah ini loh Betapa lembutnya Ini super mateng Pol Karena kita udah rebus Kurang lebih 10 menit tadi Dan ini rek Rasanya itu Bumbunya meresap Sampai dalam Padahal gak usah lama-lama rek Tekstur bakarannya Kerasa juga Ini aku langsung habis Lima rek Tak gado ini Kalo ada Orang dululan nanti Diloknot cacing Ngini makan lauk Selamat mencoba rek yo Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk subscribe Like, share, komen Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax